BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim besok, Selasa, 31 Oktober 2023. Sebanyak 10 wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Dilansir laman resmi BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di sekitar wilayah Malaysia, Kalimantan Barat bagian tengah selatan, serta di perairan timur Filipina yang membentuk daerah pertemuan perlambatan kecepatan angin, konvergensi, di sebagian wilayah Aceh, Kalimantan Barat bagian utara hingga Kalimantan tengah serta Filipina bagian utara. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Andaman dan Papua Bangian Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik, maupun di sepanjang daerah konvergensi, konfluensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Berikut beberapa wilayah yang berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir hingga angin kencang dikutip dari BMKG Go ID. Selasa, 31 Oktober 2023. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kep, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Jambi, Sumatra Selatan, Kep, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Wilayah yang berpotensi angin kencang, Lampung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.